0-1-1-0-0-2 P.J. Gubernur Sumatera Selatan LN Setiadi yang ditemui usai melantik P.J. Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan pelantikan Sekda Provinsi Sumatera Selatan definitif masih belum dilakukan dikarenakan proses seleksi Sekda masih berjalan di Kemendageri. Saat ini proses seleksi Sekda Provinsi berlaku secara nasional yang akan ditetapkan oleh Presiden melalui tim penilai akhir. Sementara itu adanya dua pejabat bupati di Sumatera Selatan mengundurkan diri dikarenakan ikut pilkada P.J. Gubernur Sumatera Selatan LN Setiadi juga mengatakan masih menunggu surat keputusan Kemendageri untuk melakukan penggantian kedua P.J. Bupati di Sumatera Selatan tersebut. Dengan adanya pejabat maka seluruh kewenangan yang ada di Sekda akan dapat dijalankan oleh Pak Edward Chandra. Soalnya kita ya masih menunggu untuk definitif proses dari mudah-mudahan TPA-nya tidak lama lagi sehingga dengan demikian kita harapkan nanti sudah bisa ditetapkan definitif.